Jalan sepi meningkar ke Sawuwana, lalu dia terus jalan kaki lewat sana. Halo teman-teman, apa kabar anda semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anda tetap sehat ya, dan diberikan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, Ya Rabbal Alamin. Amin, hari ini saya mau berkunjung lagi ke rumahnya Simbok Jaimah ya, yang rumahnya itu terpencil, jauh dari tetangga, jauh dari keramaian teman-teman. Mudah-mudahan keadaan Simbok Jaimah tetap diberikan kesehatan ya. Oke, selamat menonton dan kita akan berkunjung ke sana teman-teman. Kita lewat jalan ini, kita lewat jalan ini teman-teman ya, jadi rumahnya Simbok Jaimah itu berada di tempat yang masih alami. Jadi lewat sini untuk menuju ke rumahnya Simbok Jaimah, mudah-mudahan orangnya di rumah ya. Oke, teman-teman sedikit bercerita lagi. Di situ ya, di situ waktu, aku masih kecil dulu, ada satu rumah ya, tapi sekarang sudah pindah. Ketempat yang lebih ramai mungkin. Nah, itu rumahnya Simbok Jaimah sudah terlihat ya, teman-teman. Rumah Simbok Jaimah terletak di sana. Jadi hari ini, saya mau mampir kalau orangnya ada ya. Bah, suasananya gimana ya teman-teman? Masih seperti ini, mau bilang apa lagi? Udaranya pun masih wasri di sini. Tempatnya masih alami, benar-benar masih alami di sini. Luar biasa. Jalannya masuk rumah seperti ini. Itu rumahnya sudah kelihatan ya. Rumah sederhana yang berada di sini. Jadi, sangat jauh sekali dari tempat keramaian. Apalagi sama jalan kendaraan di sini jauh ya. Di sini tempatnya. Dia bertahan di sini sudah bertahun-tahun ya. Memang dia tinggalnya di sini. Oke, teman-teman. Kita langsung saja mampir ke rumahnya Simbok Jaimah. Ini ada tempat mandinya di situ ya. Itu mata air dari alam yang dialirkan lewat sini. Di sini tempatnya. Kita lewat belakang saja. Yang diwami orang yang nenggibah. Oh, orangnya enggak ada teman-teman. Mbak Jaimahnya lagi keluar ya mungkin. Orangnya enggak ada teman-teman. Jadi, saya perlihatkan. Untuk kalian yang mungkin kenal sama Mbak Jaimah atau saudaranya yang ada di perantauan ini. Semoga menjadi pengubat rindu ya. Rumahnya terletak di sini. Atau mungkin Anda yang dulu pernah main ke sini. Jadi, suasananya seperti ini sekarang. Ada batu besar di depan rumahnya ini juga masih. Nah, ini. Tempat mandinya. Itu tempat mandinya. Mbak Jaimah itu ada di sini. Jadi, tidak ada penutupnya ya. Jadi, sudah terbiasa karena tempatnya memang ada di sini. Seperti ini. Ini rumahnya lor. Jadi, orangnya kayaknya enggak ada. Sambil kita menikmati suasana di sini ya. Kita mubeng-mubeng. Mubeng-mubeng dulu untuk melihat suasana. Orangnya keluar kembang hutan mungkin ya. Oke, teman-teman. Jadi, kalau lihat dari belakang rumahnya seperti ini. Dia itu hidup sendirian ya. Sebatang kara. Hidup sebatang kara yang tempatnya menyendiri ya. Jadi, kalau pun mau keluar ke pasar, ke tempat-tempat yang rame itu harus melewati itu jalan sepi. Jalan sepi meningkar ke Sambu Wana. Lalu, dia terus jalan kaki lewat sana. Dan dia masih bisa bercocok tanam. Seperti yang Anda lihat seperti ini. Tanaman janggilan ya. Nah, ini jalur ke belakangnya seperti ini. Ke belakang rumahnya. Yang masih banyak pepohonan. Dan di sana itu, di sana itu ada mata air bersih lagi, teman-teman. Ada kayu besarnya yang berumur ratusan tahun. Jadi, sekitaran rumahnya Mbok Jamah ini bisa dibilang sunyi ya. Sunyi, hidup menyendiri. Jauh dari keramaian kota. Itu rumahnya. Sebenarnya di ujung sana itu ada kampung lagi ya, teman-teman. Saya perlihatkan dari ujung sini. Kita naik batu, manjat batu. Nah, di ujung sana ya, kemandangannya indah sebenarnya. Itu ada pedesaan yang namanya desa kampung baru. Itu masih masuk di desa Ngerdani, kecamatan Dongko, Terenggalek. Itu daerah kampung baru yang terlihat dari sini. Itu ada lagi rumah yang di ujung sana. ada batu besar di sini ya. Saya ini naik batu atau memancat batu, teman-teman. Itu daerah kampung baru yang terlihat dari sini itu sebenarnya penduduknya sangat banyak sekali. Dan kapan-kapan kita mencoba vlog sana ya, teman-teman. Kita coba jalan lagi ya, karena orangnya tidak ada, saya hari ini tidak mampir, teman-teman. Kita lewat jalan sini. Nah, ini jalan pintas lagi kalau membawa rumah keluar ya, lewat sini. Termasuk ke rumah tetangga-tetangganya. Itu lewat sini. lewat jalan yang sempit. Dan di sini sudah tampak kayu besar yang bisa dikatakan tutup sumber namanya ini. Kayu bendol. Jadi ada sumber mata air di sini. Nah, ini lor kayu besarnya. Ini kalau waktu musim buah ini, dulu saya sering, apa ya, luruh, luruh buahnya. Atau buah yang jatuh, saya ambil. bijinya kecil-kecil, itu bekas. Jadi makan comberi ya, jatuh. Itu masih bisa diambil. Ini teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya, teman-teman. Mudah-mudahan Anda terhibur sama video kali ini. Kita sambung di video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax